Setelah sebelumnya menemukan transaksi 500 miliar rupiah di 40 rekening yang terkait Rafael Aluntri Sambono, PPATK kembali menemukan safe deposit box berisi uang puluhan miliar rupiah yang diduga milik Rafael tersimpan di sebuah bank. Dikutip dari Kompas.com, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan, ya, safe deposit box berisi puluhan miliar rupiah, mata uang asing tidak termasuk rekening 500 miliar rupiah milik Rafael. Sebelumnya PPATK juga telah mengblokir 40 rekening Rafael Aluntri yang bernilai 500 miliar rupiah. KPK menilai uang Rafael Aluntri dicurigai berkaitan dengan tindak pencucian uang. U-turn ini untuk mengaburkan asal-usul uang, asal kejahatan dengan memutarbalikan transaksi. Dan setelah itu dikembalikan lagi kepada rekening si pemilik. Dari 40 rekening dan dengan nilai uang yang 500 miliar tadi, itu kan pihak-pihak yang terkait. Ya, itu ada keluarga, ada badan hukum, kemudian ada juga pihak-pihak lainnya. KPK telah menaikkan status perkara mantan penjabat pajak Rafael ke tahap penjelidikan. Deputi Penjagaan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggol, mengatakan, KPK akan menelusuri dugaan adanya geng Rafael Aluntri terkait harta kekayaan bernilai fantastis. Geng yang akan diterusuri KPK adalah dari teman angkatan Rafael Aluntri. Sesudah yang bersangkutan, pasti ada lagi. Orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini, itu, itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan sederhana. Ya, perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat, itu yang saya maksud geng. Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini. Kayak PPT, kayak bilang, pakai orang lain. Baik, kita lihat benar enggak. Pakai nama lain atau pakai PT, enggak tahu kita. Audit yang dilakukan Kementerian Keuangan menemukan dugaan penyembunyian aset dan ketidakpatuan pajak atas kasus Rafael. Kemenkeu menyebut aset-aset yang tidak dilaporkan Rafael didaftarkan dengan menggunakan nama orang lain, seperti kakak dan adik. Ada pula aset Rafael yang didaftarkan atas nama orang tua dan temannya. Sebagian aset di atas namakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. PPATK sebelumnya memblokir rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Selain itu, rekening Rafael dan keluarganya juga diblokir. Tim Liputan, Kompas TV Lalu seperti apa detail temuan PPATK terkait dengan Safe Deposit Box atau SDB berisi uang puluhan miliar rupiah yang diduga dimiliki mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo? Lalu apa saja langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PPATK? Kita akan berbincang dengan Humas PPATK, Natsir Konga. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam, Mbak Aditi. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Natsir, jadi kami ingin konfirmasi sebenarnya nilai pasti yang ada di Safe Deposit Box itu berapa dan di mana disimpannya? Betulkah di Bank BUMN? Ya, kalau nilainya itu kita rupiahkan sekitar 37 miliar ya. Jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Oke, betul berarti di Bank BUMN berarti ya? Di salah satu bank lah, saya nggak usah sebut namanya ya. Oke, jadi nilainya 37 miliar dengan mata uang pecahan USD dan juga dolar Singapura begitu ya, Pak Natsir ya? Betul, ya. Pak Natsir, ini sudah diketahui sejak kapan kemudian Rafael Aluntri Sambodo ini menyimpan uangnya di Safe Deposit Box ini? Apakah sudah lama ataukah baru ketahuannya sekarang? Ya, kan kita dari minggu kemarin kan sudah minta kepada penyedia jasa keuangan ya, supaya memblokir atas nama ini gitu ya. Dari ketentuan yang ada itu setiap penempatan dana baik di rekening ataupun apa itu harus dilaporkan kepada BPHTK. Lalu kemudian sebagaimana kewajiban penyedia jasa keuangan melapor kepada BPHTK. Lalu BPHTK lihat itu Safe Deposit Box dan kita bersama dengan KPK mengambil dana yang ada seperti itu. Oke, sudah ada keterangan dari bank yang bersangkutan. Sejak kapan kemudian Rafael Aluntri Sambodo ini menyimpan uang 37 miliar itu? Baru, baru. Baru dalam beberapa hari ini. Baru dalam beberapa hari ini? Iya. Oke, Pak Nasir, apakah kemudian uang yang 37 miliar ini masuk dari rekening 500 miliar milik Rafael? Di luar itu ini, Mbak. Jadi ini uang tersendiri di luar dari 500 miliar tadi. Oke, jadi ini uang tersendiri dari uang 500 miliar berarti berbeda ya? Iya. Oke, berarti fantastis sekali nilainya. Pak Nasir, soal uang yang ada di Safe Deposit Box ini penelusurannya apakah ada dugaan tindak pidana pencucian uangkah? Atau kemudian ini diduga adalah uang suap atau seperti apa? Jadi kalau kita sudah melakukan tindakan, itu indikasi terhadap tindak pidana pencucian uang itu ada, Mbak. Oke, jadi ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian sampai... Indikasi tindak pidana pencucian uang. Kalau untuk dugaan lainnya? Ya, itu nanti wilayah penyidik ya untuk menindaklanjuti. Oke, terakhir Pak Nasir, tindak lanjut dari PPATK terkait dengan temuan ini nantinya akan seperti apa? Ya, tentu kami akan sampaikan kepada pihak penyidik ya dalam hal ini KPK. KPK dengan fungsinya penyelidikan dan penyidikan tentu mencari alat bukti lain dan hal-hal lain lah ya untuk bisa ditindaklanjuti. Oke, kita akan tunggu bagaimana tindak lanjut dari penelusuran harta kekayaan dari Rafael Aluntrisambodo. Terima kasih, Humas PPATK Nasir Kongah telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Adisti. Baik.